Satu, ingin beramal dan berhidupadah, ingin membantu mencederkan anak bangsa, generasi penur yang cerdas. Terus yang ketiga, saya bernyantung untuk uplek sebagai simbol sanggar baca, sanggar baca itu uplek, itu sampai, jangan sampai redup, tetap, walaupun nyalanya kecil, tetap bersinar selama-lama. Pesan orang tua saya, becik ke titik, Allah ketorok. Kalau membuat kebaikan itu kelihatan itu lama, tapi kalau membuat kecilikan itu satu kali saja sudah kelihatan. Terima kasih telah menonton! Keahlian ini kubisa autodidak. Setelah empat kali mencoba, selalu gagal. Kini tak kurang dari 2 kilogram keproduksi perharinya. Produksi susu kedelai bukan usaha warisan keluarga. Kutekuni usaha ini atas dasar kebutuhan dengan melihat peluang yang ada. Aku tak bisa leluasa memilih profesi, karena hanya mengantungi jasa SMP. Namaku Waljiono. 43 tahun. Demi menjemput rezeki, usaha inilah yang kujalani sejak 2013. Aku menjualnya ke pasar Bandungan. 120 bungkus susu kedelai tiap hari. Harganya 800 rupiah perbungkus. Jika laris manis, aku bisa mengambil untung 10 ribu rupiah. Jika tidak, aku yakin rezeki bisa datang dari mana saja. Untuk modal usaha keesokan harinya. Rumahku tak jauh dari Gunung Ungaran. Dusun Resawi Nangun namanya. Berada di Desa Pledokan, Kecamatan Sumowono. Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sekitar 30 km dari pusat Kabupaten Semarang. Aku bersyukur, Tuhan memberikan alam yang subur. Bagi kami yang tinggal di dataran tinggi. Jadi sumber rezeki tak berkesudahan untuk menyambung hidup. Di sini kopi jadi salah satu komoditi utama. Satu yang jadi kendala. Kami di sini belum bisa mengelolanya secara maksimal. Sering akhirnya kami jadi sasaran empuk para tengkulak. Padahal dulu pernah aku punya angan-angan. Menjadi seorang abdi negara. Karena dulu saya cita-citanya menjadi suatu angkatan. Salah satu angkatan, kalau enggak angkatan, angkatan darat. Tapi waktu itu karena menurut dari segi biaya orang tua enggak ada, akhirnya saya memutuskan untuk jadi sekuriti. Sampai akhirnya, kutemukan jalan lain untuk mengabdi. Saya akhirnya pulang ke kampung halaman berinisiatif untuk mendirikan suatu sanggar baca. Terus nanti anak-anak saya rekrut, saya daripada bermain yang enggak ada tujuannya, saya arahkan untuk membaca. Kepada anak-anak inilah, kuda dikasihkan separuh hidupku. Demi mengakrabkan mereka dengan jendela dunia. Inilah rumah uplek yang ada sanggar baca, sanggar seni, dan bengkel kreativitas. Yang berdiri pada tanggal 22 September 2012. Pada awal mulanya, saya mendirikan rumah uplek ini adalah modal pertama aset-aset. Satu-satunya aja saya adalah satu buah sepeda motor yang waktu tahun 2012 itu kami jual laku 800 ribu. Yang untuk 500 ribu, saya belikan satu buah rak. Dan yang 300 ribu, saya belikan buat beli buku-buku. Ya maklum, karena bukunya itu modalnya kecil, 300 ribu. Saya belikan beli buku di luar sana yang ada harga 3 ribu, 5 ribu, 10 ribu itu. Jadi koleksinya ini. Sudut kecil di rumahku, ku sulap demi menampung anak-anak beraktivitas. Dia bermain, dia belajar. Akhir-akhir ini kan negara kita kena pengadil budaya asing, makanya saya mendirikan ini. Anak-anak daripada main yang nggak tertentu, makanya anak-anak saya arahkan ke sini untuk biar semangat belajar, biar belajar. Yang atasnya mungkin? Magelang. Atasnya Magelang. Temanggung. Temanggung. Apakah kalau mau pulang ke? Semanggung. Kini 4 tahun berjalan. Koleksi buku rumah uplik sudah lumayan. Sekitar seribu buku. Sebagian ku beli sendiri, sebagian ada yang menyumbang. Kalau membaca di sini tuh, ada pelajaran. Aku cerita komik. Kalau bermain bisa bersama teman. Kalau di luar kan nggak banyak teman yang bermain. Baca buku, main. Buku pelajaran. Terus kalau main, main poli. Puzzle. Karena kalau kurang belajarnya di sekolah, bisa menambah materi yang belum bisa dihafalkan. Di sini ku tanam harapan, agar anak-anak tumbuh menjadi generasi cemerlang. Uplik itu adalah dulu, zaman dulu. Itu namanya, kalau belum ada listrik, itu sebagai alat penerangan. Seperti sentir dulu. Jadi dari sentir, buatan dari tanah liat. Saya bangkitkan dengan Uplik itu. Jadi budaya-budaya yang udah mau punah, itu saya kembalikan lagi, biar Uplik tetap bersinar. Baca-baca Aplas. Karena ada negara-negara yang aku ingin kunjungin. Baca-baca Aplas. Namanya Akbar. Salah satu anakku di rumah Uplik. Ia pengunjung setia sejak rumah Uplik berdiri. Kali pertama datang, Akbar masih taman kanak-kanak. Keakrapannya pada jendela dunia. Membentuknya jadi anak yang terbuka dan berwawasan luas kini. Lumayan, mbak. Ini semangat. Udah mau belajar. Kalau di sana kan bisa belajar. Pulang. Bersama-sama. Bermain bersama. Di sana main apa aja. Belajar apa di sana. Belum baca. Di sekolah, ia siswa berprestasi. Namun satu hal yang membuat orang tuanya cemas. Fakta bahwa kemampuan Akbar berbahasa Jawa minim. Yang katanya nilainya rendah apa? Bahasa Jawa. Kenapa kalau bisa nilainya rendah? Dia kalau nulis kan itu kurang rapi. Kalau Hono Coroko itu kan dia kan nggak bisa rapi gitu. Kurang. Serupa dengan akbar, sebagian temannya pun kesulitan mempelajari budaya dan bahasa Jawa. Budaya dan tanah leluhur mereka. Padahal bahasa daerah adalah bahasa ibu. Bukan bahasa nasional memang. Namun apa jadinya jika perlahan, budaya ibu Pertiwi ditinggalkan penerusnya. Hal ini pula yang membuatku cemas di rumah uplik. Perlahan, kerap ku sisipi anak-anak soal pentingnya menjaga identitas budaya. Sekarang itu anak-anak itu dari kesupanannya, dari bicaranya itu dari segi, dari sama orang tua. Misalkan bilang, kang terus pak itu sekarang dari omongannya itu udah nggak ada. Makanya kita tetapkan untuk bahasa jawanya lagi itu kita biar berjalan lagi. Bukannya tak nasionalis. Bukankah sejak dulu negeri ini kuat di atas keragaman? Bukankah sejak sekarang itu anak dari kecil lupa, nggak nggak tahu. Kan gitu. Nah kakak harus manggil emas. Terus ibu harus manggilnya. Gimana kan udah mau hilang. Terus misalkan mau pergi biaranya tindak. Waktu itu kan. Di kampung, inilah satu-satunya sekolah dasar. Dua kilometer jaraknya dari rumah uplik. Hadirnya rumah uplik jadi secerca harapan. Atas upaya pihak sekolah menggiatkan budaya membaca. Sebelumnya para siswa sempat enggan membaca. Padahal koleksi bukunya banyak. Lima ribu buku. Keterbatasan ruangan perpustakaan yang jadi kendala. Sehingga sekolah harus membatasi siswa yang berkunjung. Dan meminjam buku-buku mereka. Kuingat satu pepatah. Membaca tak sekadar membuka Cakrawala. Tapi juga media menempa karakter. Agar siap menantang dunia nyata. Jiwa anak-anak dia berjiwa seni. Kalau berjiwa seni biasanya itu anak-anak tidak gampang mutungan, tidak gampang emosi. Emosi. Terima kasih. Di rumah, merekalah sumber semangatku. Sumber dari segala kehangatan cinta. Bahasa Jawa, 88. BKN, tidak jatuh. Bahasa Indonesia, 77,5. Rohana, istriku. Menjadi penyokong jiwa, kalah raga ini lelah. Sementara dua buah hati kami melengkapi keceriaanku hidup di dunia. Ya, kaget juga. Sempat kaget juga. Kenapa, Mbak? Ya, kok punya ide mendirikan perpustakaan. Mereka pula yang sejak awal mendukung segala jalan yang kutempuh. Dengan segala ketidakpastian materi. Betul, orang bilang, tak ada harta yang lebih berharga selain keluarga. Hidupku tak berlimpah materi. Namun, mewah kasih sayang. Saya cinta sama desanya. Kalau di kota itu harus banyak pengeluaran, juga banyak pemasukan. Kalau di sana itu cukup sederhanya aja. Makan seadanya aja udah berani. Makan seadanya aja. Makan seadanya juga. Makan seadanya aja. Makan seadanya aja ya. Terima kasih. Sejak uplik berdiri, aku mulai membangkitkan tarian yang telah mati suri. Berbekal imajinasi dan bertanya pada para sesepuh kampung ini. Akhirnya lahirlah tarian tradisional, yang berpadu dengan tarian masa kini. Kunamakan jaran hokya. Atau kuda perlawanan. Setiap anak sudah membagi peran, pengendang, yogo, dan penari. Akbar salah satunya. Ia bertugas sebagai penari jaran. Baru satu tahun ia berlatih. Kudu! Kudu! Namun, ia justru tampil paling percaya diri. Pertama tujuannya anak-anak, itu biar membudaya. Jadi kalau ada budaya, kerukunan biar terjaga. Terus yang kedua juga menambah harumnya dusun. Kalau dusun itu ada kesenianya, kesenianya tidak akan kelihatan gak kaya mati. Nah, terus yang kedua untuk membangkitkan jiwa. Jiwa anak-anak biar berjiwa seni. Kalau berjiwa seni, biasanya itu anak-anak tidak gampang mutungan, tidak gampang emosi. Jangan lupa untuk menjaga tradisi dan budaya. Budaya berarti menjaga lingkungan kita. Keduanya harus bangkit, seiring sejalan. Seng alam jeguhi sampah organik. Sopo! Kelompoknya Sopo! Dian jadi ketua kelompok. Kami berlatih kekompakan dan gotong royong dengan aksi membersihkan lingkungan. Aku menyebutnya operasi semut. Ibarat semut yang selalu kompak dan saling membantu. Dulu, istilah ini diajarkan guru-guru SDG. Aku hanya melanjutkan. Ada satu kalimat lama yang sempat kubaca. Jika ingin melihat Indonesia 10 tahun mendatang, maka lihatlah keadaan pemuda sekarang. Jika hendak melihat Indonesia 20 tahun lagi, lihatlah anak-anak kecil saat ini. Nanti kalau anak-anak udah jadi, udah cerdas, hidup bahasa itu menjadi kebanggaan saya juga. Merekalah uplik-uplik desa ini. Nyalanya tak benderang, tapi siang dan malam selalu bersinar. Penuntun jalan meraih harapan. Aku harus kenalkan nama saya. Lihatlah, disiang, putih, kelapa. Terima kasih.